Halo guys, berjumpa lagi di Total Tips, Total Quality Indonesia. Bersama saya Fitri, kali ini aku akan membahas 4 tips bagaimana mengembangkan bisnis untuk para perempuan di masa pandemi. Pandemi yang sampai saat ini masih terus berlangsung, tentunya sangat mengganggu berbagai kegiatan usaha. Terutama usaha bisnis yang dijalankan oleh para perempuan. Dalam satu survei yang dilakukan oleh Google Counter pada tahun 2020, angka partisipasi perempuan Indonesia dalam melakukan dan menjalankan aktivitas bisnis termasuk tinggi di Asia Tenggara. Penelitian tersebut menemukan bahwa 49% perempuan telah memiliki bisnis dan sudah menjalankannya, sedangkan sisanya baru akan memulainya. Nah, kali ini aku akan membagikan beberapa tips untuk mengembangkan bisnis, khususnya bagi para perempuan yang saat ini sedang ataupun baru akan memulai bisnis. Tips yang pertama, mempelajari kembali bisnis yang saat ini sedang ditekun. Saat ini ada banyak tren yang bermunculan, wajib dan perlu menyesuaikan diri dengan tren yang saat ini sedang berkembang. Kadang kita merasa ketinggalan karena banyak tren baru yang belum kita pelajari sebelumnya. Dengan mengekspose diri kita dengan pengetahuan yang baru, maka bisnis kita akan berkembang sesuai dengan level salah. Dengan mengekspose diri pada pengetahuan yang baru, maka kita bisa mengembangkan bisnis kita ke level yang lebih baik lagi. Tips yang kedua, menjalin komunikasi dengan kolega. Terhubung kembali dengan orang-orang atau partner lama adalah kunci keberhasilan dalam mengembangkan bisnis, khususnya para perempuan. Dukungan dari orang-orang sekitar dalam mengembangkan bisnis itu penting, karena orang-orang tersebut bisa membantu kita mengetahui tren yang sedang berkembang saat ini. Tips yang ketiga, tips yang ketiga, tips yang ketiga. Lebih percaya diri dalam mencapai tujuan. Banyak tantangan dan batasan yang dihadapi oleh perempuan, tetapi seringnya batasan tersebut justru keluar dari dalam diri kita sendiri. Para perempuan perlu mengasah kemampuan dalam mengembangkan bisnis, terutama dalam hal kepercayaan diri. Karena jika sudah percaya diri, maka dalam mengembangkan bisnis itu akan lebih mudah. Tips yang terakhir, mengikuti pelatihan bisnis. Untuk mengembangkan sebuah bisnis, dibutuhkan keterampilan, serta pengetahuan yang mempunyai supaya bisnis bisa berkembang. Mengikuti seminar dan pelatihan bisnis yang tepat, bisa mengasah kemampuan kita dan menjadi alternatif untuk meningkatkan kemampuan soft skill kita. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah kita benar-benar mengetahui bisnis apa yang saat ini sedang dijalankan, atau kita mau menjalankan bisnis apa, sehingga kita bisa memilih pelatihan yang tepat untuk mengembangkan bisnis kita. Demikian tips untuk mengembangkan bisnis bagi para perempuan, untuk mengembangkan bisnis usaha merekrut. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa konsisten, dan juga kita mau menerima hal-hal baru, tren-tren baru, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Semoga tips yang kubagikan bisa bermanfaat bagi para perempuan yang saat ini sedang atau mau menjalankan bisnisnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Youtube Total Quality untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Berjumpa lagi di Total Tips berikutnya. Apa kabar? Sukses! Udah, yuk! Daaaah!